Terima kasih Anda masih bersama reportase Jawa Tibur. Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya kembali merazia sejumlah rumah kos yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba. Hasilnya, petugas tidak menemukan satupun penghuni yang positif narkoba. Belasan petugas BNN langsung memeriksa satu persatu kamar kos wanita di Jalan Sarono Jiwo dan Jalan Kutisari Surabaya, Kamis Siang. Kedatangan petugas sempat membuat kaget sejumlah penghuni kos yang tengah beristirahat. Petugas pun meminta setiap penghuni menunjukkan kartu identitas serta melakukan tes urin. Dalam razia kali ini, petugas tak menemukan satupun penghuni kos yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Petugas hanya menemukan satu KTP bermasalah milik penghuni kos yang fotonya ditutupi dengan foto yang baru. Namun setelah diteliti, tidak ada pelanggaran administrasi kependudukan pada penghuni ini. Razia ini sendiri digelar untuk memberantas peredaran narkoba di Surabaya, terutama di sejumlah rumah kos. Betulnya ini adalah tempat kos-kosan yang cukup dan jadi cukup upaya. Tapi setelah kami tadi melakukan hasil bersama penghuni kos, dihilihnya. Meski demikian, operasi ini akan rutin digelar dengan sasaran rumah kos serta tempat hiburan malam. Tri Proto Purnawanto, Surabaya.